Asep Sukohar, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Lampung, diperiksa oleh tim penyidik selama 12 jam pada Sabtu 20 Agustus 2022. Pemeriksaan berkaitan dengan kasus swap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang dilakukan Rektor Universitas Lampung. Asep Sukohar mengaku bahwa dirinya menjawab 15 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik. Kehadirannya di Gedung Merah Putih atas dasar panggilan untuk diperiksa sebagai saksi dari perkara yang menyeret beberapa pejabat UNILA. Asep Sukohar mengatakan akan siap menyampaikan apa yang dibutuhkan KPK agar perkara dugaan korupsi ini segera selesai. Saya nggak tahu ya pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Andi, tapi saya tahu saya seantara terlebih dari Pak Andi, itu memang saudaranya Pak Andi atau seperti apa Pak? Ini kan informasi dari KPK sendiri, kan Pak Andi ini merupakan penyalur ataupun penyokong untuk memberikan swap kepada Rektor. Jumlah mahasiswa yang dimasukin Pak dengan Pak Andi itu berapa Pak? Saya nggak tahu. Biar nggak tahu. Iya sebagai saksi. Pertanyaannya ya seputar itu, seputar yang di... Tata berapa lama Pak? Bapak diperiksa di KPK? Berapa lama? Berapa lama Tata diperiksa di KPK? Diperiksa 12 jam. 12 jam. Berapa pertanyaan Pak? 15. Itu diundang KPK atau Bapak dan Pak sendiri? Di undang KPK. Sementara itu Profesor Karomani menitipkan pesan permohonan maaf kepada seluruh sivitas akademik Universitas Lampung atau UNILA terkait dengan peristiwa yang telah terjadi. Gadis Futihatu Rahmah melaporkan.